Heboh di media sosial Pertikaian Agus Salim korban air keras dan Pratiwino V&T soal uang donasi yang dipakai untuk membayar utang hingga belanja online semakin memanas Yap, bahkan kini juga beredar potongan video jejak digital Agus Salim yang ternyata hobi joget TikTok Agus Salim korban penyiraman air keras rupanya keranjingan membuat konten joget Nampak dalam video Agus Salim bahkan pernah joget berdua laki-laki sebelum disiram air keras Bahkan kini juga beredar potongan video saat Agus Salim memohon pada kepada Pratiwino V&T Agus Salim menjadi korban penyiraman air keras oleh bawahannya Aji di Jalan Nusa Indah, Cengkareng, Jakarta Barat pada Minggu 1 September 2024 Akibat disiram air keras, Agus mengalami luka bakar 90% di tubuhnya Bahkan mata Agus Salim juga menjadi rusak Setelah dirawat di rumah sakit Cip Tomangunkusumo RSCM Agus Salim mengaku mendapat kendala dalam proses pengobatan Pratiwino V&T berniat membantu dengan mencarikan donasi untuk pengobatan Agus Salim Agus bahkan sampai memohon agar Pratiwino V&T mau membantunya Setelah donasi terkumpul 1,5 miliar rupiah justru tidak digunakan untuk pengobatan Agus malah mentransfer uang donasi itu sebesar 98 juta rupiah untuk bayar utang Lalu ditransfer ke elmi istri Agus sebesar 250 juta rupiah Belum lagi ke rekening orang tua dan dibayarkan untuk belanja online Setelah ketahuan lalu donasi tersebut dipindah ke rekening yayasan Pratiwino V&T Kini Agus Salim malah menyebut dirinya tak pernah meminta dibantu Kini ia justru merasa semua yang dilakukannya akan menjadi salah Padahal Novi hanya menekankan bahwa uang donasi tersebut untuk pengobatan mata Agus Agus justru berobat masih menggunakan BPJS Gimana menurut Mudder?